Mirah sempet ragu disitu, tapi Bagas teriak lagi Lari, cari pertolongan Mirah berusaha keras tuh buat ngangkat kakinya yang lemes Dan jalan ke arah sumber cahaya tadi Dan pas masuk ke kamar itu Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Wah, panasih! Apapun kalian semua, semoga kalian semua menonton video ini Diberikan kesehatan, dilanjutkan dengan segi Dan selalu Diberikan-berikan segala merabaya di dunia ini Oke, kita bakal lanjut lagi cerita Rumah di tengah-tengah hutan Atau sebutannya itu Imah Lewang Dari Diyoseta Di part 1 kemarin, kita ngikutin nih Perjalanan seorang anak bernama Gio Umur 10 tahun Dimana dia pindah sekolah nih Dari Jakarta ke sebuah desa Yang ada di lereng penggunungan Namanya desa Sukmaraya Nah, di desa itu Ada sebuah pohon beringin Yang cukup misterius Ada apa sebenarnya sama pohon beringin ini? Terus, si Gio ini sempat ketemu sama satu makhluk gede Yang namanya itu adalah Lelepah Itu makhluk apa sebenarnya? Dan juga Kita ngikutin perjalanan seseorang yang bernama Danan Dimana dia ada di desa itu juga Buat burus berkas-berkas kependukan dia Sekalian Ada sebuah pekerjaan Yang mesti dia lakuin disitu Yaitu Pergi ke satu rumah yang ada di tengah-tengah hutan Atau sebutannya Imah leweng Nah, yang jadi pertanyaan Apa yang bakal Danan temuin di rumah itu? Apa ada hubungannya Sama Lelepah Pohon beringin Atau apa? Penasaran kan? Tonton video ini terus Udah kita gak usah lama-lama lagi udah siap Mode horor aktif Imah leweng Sekilas, bangunan itu udah kayak gak pernah didatengin manusia lagi Atapnya bolong Kayu-kayunya udah pada lapuk dimakan rayap Udah memprihatinkan lah kondisinya pokoknya Danan jalan nih pelan-pelan kan Masuk ke pekarangan rumah itu Dan Baru nginjekin satu kaki Di pekarangan rumah itu Puluhan pocong Yang tadi Danan liat pas di jalan Udah pada ngumpul disitu semua Ngepung mereka Danan agak shock lah disitu kan Belum pernah dia liat pocong sebanyak itu Yang jadi pertanyaan Apa yang ada di dalam rumah itu? Kok bisa-bisa sampe Dikelilingin pocong sebanyak itu? Danan ngerasa gak siap tuh Dan si Pak Kus Dia cuma ngeliatin ya itu Terus dia bilang nih ke Danan Jangan nekat mas Kemampuan Pak Kus Jelas mumpuni Tapi Buat dia sendirian Murus semua itu Terlalu berisiko Makanya dia butuh Danan Diingetin kayak gitu Danan tetep berusaha buat maju Dan para pocong itu Juga mulai ngedeket Sialnya Tiba-tiba Tek Kakinya Danan ini Ada yang nyengkram dari bawah Pocong itu makin ngedeket Makin ngedeket sampe Tek Air liurnya itu Sampe netes ke tangannya Danan Sedeket itu Dan pas itu air liur kena kulit Tes Gatel Gatel bukan main Langsung aja Danan baca lagi tuh Amalan kan Buat nyemuhin Bekas liur itu Sama buat ngusir Makhlum-makhluk itu Tapi Mereka ini banyak banget Sampai-sampai Danan kewalahan Pak Kus Terus kemarin pusaka tuh Pusakanya itu Bentuknya kayak tombak Dia bacain langsung itu tombak Kan Bacain apa gak tau Abis itu dia Bum Lempar ke tanah Pas itu tombak Nancep ke tanah Setengah dari makhlum-makhluk itu Bum Kebakar Hilang gak tau kemana Pak Kus bilang Bener rupanya Di bawah tanah ini Terkumpul puluhan mayat yang kemungkinan Mereka adalah para pekerja kebun karet yang hilang Kang Asep Disitu dia ngumpet dibaliknya Pak Kuswara Gak ada makhluk tapi yang nyerang dia Kemungkinan Dia ini udah dikasih pusaka juga nih Sama si Pak Kuswara Gak terima sama serangan tadi Tiba-tiba Satu sosok makhluk berbadan uler Nyoba buat nyerang Danan tuh kan Dan ngelilit dia pake ekornya Dililit tuh si Danan kan Dililit gitu kan Dan sosok itu bilang Siapa kalian Berani ganggu tempatku Disitu Danan mulai lemes tuh kan Karena dililit Ini siluman bukan siluman biasa Bisa jadi Makhluk inilah Yang udah minta Tumbah sampai sebanyak itu Danan coba baca Ajian pembakar tuh Tapi Makhluk itu gak bergeming Amalan pedang dia bacain tuh Tapi tetep gak mempan buat si Makhluk ini Pak Kus coba ngebantu Danan disitu Tapi Susah Karena disaatnya bersamaan Dia juga diserang nih Sama puluhan makhluk-makhluk gak jelas Dari dalam hutan Danan ngeliat Gak ada cara lain disitu Danan lepasin tuh sukmanya Sik dari raganya Dan dia serang itu siluman Pakai keris pusaka Yang udah nyatu sama sukmanya Bah! Siluman itu Baru kesakitan Dia teriak tuh kencang banget Teriakan yang Saking kencang yang mungkin Kedengeran sampai ke seluruh hutan Siluman itu marah Belum sempet Danan masuk lagi tuh Sukma ke badannya Siluman itu Ngegigit pergelangan tangan dia Sampai Putus tuh Pergelangan tangannya Danan Untung Danan berhasil tuh Masuk lagi ke badannya Tapi Gara-gara tadi tangannya digigit Sama itu siluman Danan langsung teriak Sialan Dan dia Uuh Sampai jatuh tuh Karena sakit kan Jatuh ke tanah Sampai guling-gulingan Kang Asep yang panik Ngeliat itu kan Ngeliat si Danan Langsung lari tuh ke arah dia Sambil teriak Mas Danan pakkus Nyoba buat nyusul Kang Asep Tapi Belum sampe Di tempatnya Danan Tiba-tiba Dia dipukul tuh Sama satu Mahluk gede Sampai jatuh ke tanah Kang Asep coba buat Ngikat tangannya Danan tuh Coba buat Ngehentiin pendarahan Tapi Si manik luar itu Ngeliat Danan lagi Dan Tarik sama dia tuh Danan coba buat Pakai cara terakhir nih Ibaratnya Ulti lah nih Dia keluarin lagi tuh Kris dari Sukman Dia bacain tuh Satu amalan Yang diturunin Sama leluhurnya Jagat lelembut Botan duwe wujud Kulo nimbali Surga loka Surga kayangan Getuh mulih Sampun nampani Tekan asah Tekan sedanten Abis Danan baca amalan itu Tiba-tiba Terus Ujan turun dari langit Dan lama-lama Jadi deres Terus Gak lama kemudian Munculnya satu sosok Kakek-kakek Bungkuk Rambutnya panjang tuh Ubanan Dia keluar tuh Dari dalam hutan Kakek itu bilang Dasar cucu sialan Kalo apa kuenyeluk Nyewon Pangapurombah Kulo Nyewon pitulung Kakek tua itu Ngeliat tangannya Danan Yang udah buntung Dan dia bukannya prihatin Atau gimana Dia ketawa-ketawa Kayak orang gila Cuma abis itu Ini kakek kan udah tua Bungkuk Tiba-tiba dia lari Itu kakek Lari cuy Nyamperin ular Yang tadi udah ngelilit danan Terus dia masukin tangan Untuk ke mulut Si siluman ular Terus dia Abis langsung itu siluman ular Dirobek sama dia Sambil ketawa-ketawa Kayak orang maniak Gak sampe disitu Pocong Makhluk-makhluk Gede Pokoknya demit-demit itu Diabisin semua Sama si kakek tua ini Gampang banget Kayak gimana ya Nyabik-nyabik kapas lah gitu Pokoknya gampang banget Danan teriak disitu kan Mbah Udah mbah Tapi tuh kakek-kakek gak ngedengerin Dia terus tuh ngamuk Hajar sana Hajar sini sambil ketawa-ketawa Cikik kan Makin gila lah pokoknya Sampe-sampai mukanya Kang Asep Aju gak sengaja Kena cakaran si kakek itu Kakek itu terus lari Ke arahnya Pak Kuswara Dan disitu Danan langsung berusaha Buat ngejar dia Kakek itu semakin deket Dan nyoba buat nyerang Pak Kus nih Tapi disitu Pak Kus langsung bilang Pake bahasa Jawa Kulo duduk Maksahi panci dengan Seketika Kakek itu langsung berhenti Dia langsung ngeliatin sosok Yang ada di belaknya Pak Kus Habis itu Dia balik Ke arah Danan Danan langsung tarik lagi tuh Keris pusaka Masukin lagi ke dalam sukmanya Dan sosok kakek itu Pelan-pelan mulai ilang Sebelum bener-bener ilang Kakek itu bilang lagi Pake bahasa Jawa Kurang lebih gini artinya Yang saya lawan itu Bukan empunya Jangan ngelawan Kalau kamu belum siap Siapa saja yang berani Menyakiti keturunanku Harus berurusan sama aku Habis itu Itu kakek ilang Dan hujan Berhenti Sambil ngebantuin Danan buat berdiri tuh kan Pak Kus bilang Kita balik dulu Gak terasa Udah mau masuk waktu subuh Mereka bertiga keluar dari hutan tuh Noba buat nyari pertolongan Danan ngerasa badannya udah nyeri banget disitu Dia takut nih Gak bisa bertahan Sampai pertolongan dateng Nah tiba-tiba Pak Kus bilang ke dia Mas Danan Sekarang Kujangnya sudah bisa dikembalikan Danan keluarin kujang itu dari kantongnya kan Dan dia balikin ke Pak Kus Nah Yang aneh disini Pas pusaka itu pindah tangan Ke tangannya Pak Kus warat Tiba-tiba itu pusaka Pecah Danan bingung disitu Dan yang bikin lebih bingung lagi Semua luka-lukanya dia itu hilang Dan tangannya ada lagi Dia nanya ke Pak Kus Ini Maksudnya apa Pak? Kujang ini Adalah pusaka pengganti raga Dia menyimpan raga manusia Tepat pada saat kujang ini diterima Pas pusaka ini dilepas Dia akan mengembalikan raga seperti semula Dan akan hancur Ketika tugasnya selesai Makasih Pak Kuswara Pantas saja Pak Kuswara ngebiarin saya Ngelawan makhluk itu sendirian Singkat cerita Udah tuh pulang kan Danan balik lah ke rumahnya Budi Ranti Dan dia ceritain semua tuh ke beliau Apa yang udah terjadi semalam Ngedenger cerita itu Budi Ranti agak kaget Dia gak nyangka kalau ternyata kondisi di desa itu Ya segawat itu Budi Ranti bilang Kalau ada banyak tumbal Harusnya ada pemilik yang memelihara makhluk itu Tapi siapa? Kita tidak bisa menuduh warga seenaknya Ada dua makhluk yang mengumpulkan tumbal Siluman ular yang sudah mati Dan satu sosok makhluk raksasa Yang ngebuat Pak Kuswaraan Kayak buto atau gender wo? Bukan Agak beda Saya sendiri gak tau itu makhluk apa Lelepah Apa? Lelepah Kamu pernah lihat? Pernah Pas Hujan di kebun belokan Habis tanjakan Setelah gerbang masuk perkambungan ini Kamu Gak ngarang kan Giyo? Enggak Bu Makhluk itu ngegigit Gak tau apa Pokoknya ngeluarin banyak darah Mas Danan Kebun setelah tanjakan Yang dibilang Giyo Bukannya itu Rumah majikannya Kang Asep Merah Dirumah gak? Iya Gas Kenapa? Ke kebun karet yuk Ayo ayu Bu Aku main ke kebun karet dulu ya Bagas Satu-satunya temen Mirah yang seumuran Yang ada di kampung itu Beberapa tahun setelah Belanda ninggalin kampung itu Banyak warga-warga yang milih buat ninggalin kampung Dan nyari kesejahteraan mereka masing-masing tuh Di tempat lain Gak pake nunggu balasan dari ibunya Mirah lari tuh nyamperin bagas Dan mereka berdua pergi ke arah kebun karet Itu emak kesehariannya Mirah Main di kebun karet Dia kadang juga ngebantu ibunya tuh Buat ngerawat kebun Jangan tanya Kenapa kau gak sekolah? Karena waktu itu Sekolah itu cuma buat anak-anak yang punya duit Dan juga Sekolah itu Jauh banget Dari tempat tinggalnya Mirah Buat sampe ke kebun karet Mereka mesti keluar kampung Dan ngelewatin hutan jati Barulah habis itu Mereka bakal sampe di kebun karetnya Pak Gumelar Seorang pengusaha Asal kampung itu juga Singkat cerita Sampe di kebun karet itu Main-main lah mereka berdua kan Lari-larian Dan segala macem Sampe ada satu orang laki-laki nih Yang ngeliatin mereka berdua Dan bilang Bagas Mirah Hati-hati Jangan sampe jatuh Iya kang Itu adalah kang Wira namanya Dia adalah salah satu pekerja Di kebun karet itu Mereka berdua terus tuh Main lari-larian Sampai Tiba-tiba Bagas teriak Aduh Mirah Tolong Sontak Mirah larilah tuh kan Nyamperin si Bagas Dan dia ngeliat Ternyata Bagas ini Udah jatuh ke prosok Masuk ke jurang kecil Yang ada di pinggir perkebunan Mirah langsung inisiatif tuh Buat nyari semacam galah Buat ngebantu Bagas Keluar dari jurang itu Dan untungnya Dia dapet tuh Semacam kayu galah Dan emang agak lama Buat ngeluarin si Bagas itu Tapi akhirnya Bagas bisa naik lagi Dari jurang itu Dengan selamat Gak terasa Langit udah mulai merah nih Tandanya Udah memagrib Mereka berdua pun siap-siap Buat pulang Mirah bilang Kamu sih gas Pakai jatuh segala Maaf Mirah Gak sengaja kok itu Tenang aja Aku tetep hafal jalan kok Walau gelap Buat pulang ke rumah Mereka berdua ini Mesti ngelewatin Pohon jati Yang jarak kayak itu Kira-kira ya Beberapa kilometer lah Itu juga jalur dipakai Sama para pekerja Karet Kalau mereka ini Mau balik ke kampung Di tengah hutan itu Juga udah disediain nih Satu rumah singgah Buat para pekerja Buat sekedar istirahat Atau nginep Kalian tau kan rumah apa itu Mirah sama Bagas Terus jalan tuh kan Dan makin lama Makin gelap tuh Suara-suara binatang malem Kayak jangkrik Segala macem Udah mulai kedengeran Gas Tungguin Serem nih Tenang Habis dari sini Ada Pohon jati besar Gak jauh dari situ Nanti ada rumah singgah Disana pasti rame Mirah nurut aja disitu Berharap Apa yang dibilang Sama si Bagas ini Bener Mereka berdua Masuk makin dalam Tunggu dalam hutan Smok-smak udah mulai tinggi Ngebuat mereka mesti Ngebuka jalur Tapi Apa yang Bagas bilang itu bener Ada rumah disitu Di teras rumah itu Ada satu lampu petromak Yang nyala Ya mudah-mudahan sih Ada orang disitu Singkat cerita Mereka berdua langsung lari Ke teras rumah itu Dan mereka ketok-ketok Pintunya Buntan Buntan Tapi Gak ada jawaban apa-apa Yang artinya Itu rumah gak ada orang Gak lama kemudian Tiba-tiba nih Yang tadinya masih kedengeran Suara binatang malem Sekarang Hening Udah gak kedengeran Sama sekali Lampu petromak itu Juga Tiba-tiba mati Mirah udah mulai ngerasa Ada yang gak beres disitu Dia nengok nih Ke arah hutan kan Ya Gak ada apa-apa sih Yang dia lihat itu cuma Ranting-ranting Semak-semak Pada goyang-goyang aja Gara-gara ketiup angin Tapi Gak tau kenapa Ngeliat itu Dia jadi makin takut Gak lama Tiba-tiba Bagas ngomong Mirah Itu Apa Bagas ngomong gitu Sambil nunjuk ke arah tanah Gak jauh dari Tempat mereka berdiri Mirah lihat langsung Ke arah yang Bagas tunjuk tadi Dan disitu Udah ada tangan Keluar dari dalam tanah Tangan yang udah Ya gak jelas bentuknya Pelan-pelan Tangan itu terus Keluar dari dalam tanah Dan kepala sama badannya Mulai keliatan tuh Dan itu gak cuma satu Tangan-tangan yang lain Juga ikut keluar Dari dalam tanah Di sekitaran Makhluk-makhluk yang keluar Dari dalam tanah itu Penampilannya udah kayak zombie Mukanya ancur Berantakan gak jelas Baunya Busuk Mirah langsung bilang ke Bagas Gas Lari Tapi Lari kemana gitu Secara makhluk-makhluk itu Udah ngepung mereka Sekilas Mirah lihat Kayak ada cair duk Dari dalam rumah itu Spontan dia buka itu pintu rumah Dan ternyata Itu gak dikunci Langsung aja mereka berdua masuk Dan tutup itu pintu Terus mereka kunci dari dalam Bagas disitu Udah ketakutan setengah mati Gak tau mesti ngelakuin apa Mirah coba ngintip Dari jendela tuh Dan makhluk-makhluk itu Masih ada Tapi Gak ada satupun dari mereka Yang ngedeket ke rumah Akhirnya Mereka berdua Mutusin buat nunggu Di dalam rumah itu Berharap Mereka ini cepet-cepet bangun Dari mimpi Kalau itu emang mimpi Kurang lebih Hampir satu jam tuh Mereka nunggu Gak ada suara apa-apa tuh Hening Sampai Tiba-tiba Kayak ada yang mukul Pintu depan Kenceng banget Setengah mereka berdua Kaget kan Karena Dan mereka masuk Lebih dalam lagi tuh Kedalam rumah itu Mirah yakin Kalau yang ngedor pintu tadi Itu bukan makhluk Yang di luar tadi tuh Yang di sekitaran Tapi itu makhluk Jauh lebih gede lagi Mereka masuk lebih dalam Nyoba buat nyari tempat aman Dan Mirah keinget tuh Sama lampu redup Yang dia lihat Dari luar rumah tadi Mirah bilang Tadi Ada nyala lampu gas Coba cari Di sana Mir Bagas teriak Sambil nunjuk ke arah satu kamar Yang disitu ada Lampu nyala Tapi redup Mirah langsung lari ke kamar itu Berharap Ada orang disitu Tapi Tiba-tiba SREK Mirah gak denger suara Dari belakang kan Dan juga Kok si Bagas gak ngikut Gak lama Bagas teriak Ah Mirah Sontak Mirah nengok dong ke belakang Dan disitu dia udah ngeliat Bagas Jatuh di lantai Dan ada yang nyeret Dia ke belakang Mirah coba buat kejar dia Tapi Mendadak kakinya lemes Karena Mirah ini ngeliat Apa yang nyeret si Bagas itu Sosok makhluk Rambutnya panjang Nutupin badannya tuh Dan darah keluar dari matanya tuh Gak berhenti-berhenti Dia pegangin itu kakinya si Bagas Dan disitu Bagas teriak Mirah Lari Mirah sempet ragu disitu Tapi Bagas teriak lagi Lari Cari pertolongan Mirah berusaha keras tuh Buat ngangkat kakinya yang lemes Dan jalan ke arah Sumber cahaya tadi Dan pas masuk ke kamar itu Ternyata Cahayanya itu Berasal dari Tiga lilin Mirah deketin lilin itu Dan ternyata itu gak cuma lilin yang ada disitu Ada juga bunga-bunga sajen Sama kemenyan yang udah dibakar Mirah gak ngerti apa-apa disitu Dia bingung Dan coba buat keluar lagi Tapi Belum sempet nengok nih Tiba-tiba itu pintu Ketutup sendiri Habis itu Dari sudut mata nih Mirah ngeliat Ada bayangan Yang gerak di belakang dia Dan gak tau kenapa Dia gak bisa nengok disitu Kayak ada yang nahan Pelan-pelan dia mulai lemes tuh Mulai lemes Mulai lemes Kayak mau Pingsan gitu Dan Kata-kata terakhir yang dia denger Sebelum hilang kesadaran Adalah kayak gini Mirah kebangun Gara-gara mukanya ketetesan air Dia bangun tuh kan Melek Nyobanya dia tau Dimana dia sekarang Dan ternyata Dia udah ada di tengah-tengah hutan Udah gak ada di rumah itu lagi Gak lama Kedengeran suara Kayak suara Geraman gitu Suara geraman Binatang buas Tapi gak tau apa Mirah coba buat Raba-raba tuh Kayak gini Kesekitaran Dan Kok kayak ada tangan orang Mirah tarik tangan itu Kayak gini Sambil bilang Tolong Tapi Gak ada respon Apa-apa disitu Gak ada yang bangun Atau gimana Karena ternyata Yang Mirah pegang itu Tangan buntung Nangis jadi-jadinya Mirah disitu Dan suara geraman yang tadi Yang Itu makin lama Makin gak dekat Mirah coba buat berdiri disitu Dah Tapi Itu makhluk Yang menggeram tadi Berhasil nemuin dia Yang Mirah liat disitu Itu makhluk Gede banget Tangannya lagi megangin Badan manusia Yang udah hancur-hancuran Sontak Mirah berdiri tuh Dan dia langsung Coba buat lari Dan teriak-teriak Minta tolong disitu Tapi Itu makhluk Geraknya cepet banget Mirah kekejar Dan kakinya di Cak Di cak Krama itu sosok Sambil ke pinjang-pinjang tuh Mirah terus lari Tapi Itu makhluk terlalu cepet Dia angkat Tangan gedenya kan Mau diayunin lagi Ke si Mirah kan Sotok Tapi Ada yang nahan disitu Gak tau dari mana datangnya Tau-tau muncul nih Di depan Mirah Satu makhluk Nahan tangan Si makhluk gede itu Dan nutupin Badannya Mirah Ngelindungin dia Tapi Pohon beringin gede Yang seakan-akan tuh Kayak manggil dia Mirah terus tuh lari kesana kan Tapi Tiba-tiba Dari belakang itu Kedengeran Kayak suara Pas Mirah nengok ke belakang Bener aja Ternyata makhluk gede itu Udah ngejar dia lagi Berarti Sosok yang tadi nyuruh dia Lari Gak bisa nahan ini makhluk Mirah terus lari tuh Sampai tinggal dikit lagi nih Mau sampe Di bawah poon beringin itu Itu Sosok makhluk gede Terlalu cepet emang Dan dia Desa Sukmaraya Sebuah perkampungan yang Lumayan padat Dengan pemandangan Yang selalu bikin kangen Yaitu Pohon beringin besar Yang bisa dilihat Dari sudut manapun Di kampung itu Mirah suka Sama pohon beringin itu Karena di deket pohon itu Dia ngerasa nyaman Seolah-olah kayak Gak ada bahaya Yang bisa nyentuh dia Dan juga Sekolah sama asrama Dibangun disitu Jadi Mirah bisa ngeliat tuh Anak-anak sepantaran dia Pada main Tapi Cuma beberapa aja Yang bisa ketemu Sama Mirah Dan gak banyak Yang bisa main lama-lama Mungkin Karena Mirah ini Agak beda dari mereka Secara Dia mesti ngebawa Kepalanya sendiri Di tangan Cuma Mirah gak ngerasa Kesepian disitu Karena Ada temennya dia Yang dulu Seumuran Suka ngunjungin dia Ke pohon itu Sekarang Orang itu udah lebih berumur Dan rambutnya udah banan Namanya adalah Bagas Kuswara Jangan berani-berani Kalau kamu belum siap Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan Ini bukan pertarungan Ini perang Pagi itu Danan Kesentak Dari tidurnya Keinget jelas dia tuh Sama makhluk gede Yang ngasih peringatan tadi Kalimat tadi tuh Dalam mimpi Pas bangun itu Ternyata Udah jam 8 pagi Danan langsung siap-siap tuh Buat nemuin pak kuswara Udah satu minggu tuh Semenjak kejadian di Imah Lewung itu Yang hampir bikin Danan Tapi Mereka sepakat Mereka gak bakal berhenti Sampai masalah ini selesai Kelar siap-siap Pergilah nih Danan Ke satu warung Yang emang deket Sama tempat dia tinggal Buat nemuin pak kus Singkat cerita Sampai di warung itu Bener aja Ternyata pak kus udah ada disitu Danan langsung siapa dia Pagi pak kuswara Pagi mas Danan Sudah sarapan Belum pak Ini sekalian mau sarapan Loteknya TI mas Gimana mas Danan Ada petunjuk Dari kejadian kemarin Iya pak Ini juga alasan saya Kenapa saya ngajak ketemu Berdua Makhluk besar yang bertarung Sama pak kuswara Apa bener Itu lelepah Kamu tau dari mana Anak yang tinggal Di rumah mudainmu itu ya Iya pak Bapak tau Gio Saya sempat bantu dia Pas dia dikejar lelepah Sekitar Sebulan yang lalu Berarti Pak kuswara juga tau Lokasi majikan lelepah itu Belum Memangnya Anak itu cerita apa Dia lihat Tempat lelepah itu Mengeksekusi tumbalnya Dan alasan saya Nggak ngajak Kang Asep Karena lokasinya itu Ada di tanah punya Majikannya Kang Asep Maksudnya Rumah Bahwira Iya pak Tapi Masih perlu kita pastiin Ya sudah Kapan kita kesana Kalau memang dia pelakunya Harusnya kita bisa ngerasain sesuatu Pas masuk ke rumahnya Masalahnya pak Beberapa hari ini Saya dapat mimpi yang ngasih peringatan Kalau ini bukan perkara biasa Kita Harus siap perang Kalau pak kuswara mau Gimana kalau besok Rabu kita kesana Saya juga minta tolong teman saya dari Kelaten Buat ngebantu Baik mas Danan Jangan lupa Siapkan semuanya dari awal Kita nggak tau Apa yang bakal kita hadapi nanti Semenjak mimpi Peringatan itu muncul Danan coba buat minta pertolongan nih Ke satu temannya Namanya Cahyo Temen seperjuangannya Danan Pas dulu waktu masih kerja tuh Di pabrik gula di Kelaten Nggak lama Satu piring lotek itu Akhirnya jadi juga Dan diantarin tuh sama teh imas Nggak pake basa basi Danan langsung makan lah itu kan Sambil ngobrol-ngobrol tuh Sama pak Pak kuswara Yang keliatan kayak Agak gelisah Hari Rabu Sesuai obrolan sama pak kuswara Danan sama Cahyo Yang dari selasa malam udah dateng Lagi nungguin pak kuswara nih Kok Nggak muncul-muncul Tapi Mungkin ya Karena lagi hujan deres nih Di luar ya Perjalanan pak kuswara Jadi agak terhambat Cahyo nanya ke Gio Gio Kamu benar Liat makhluk itu Di tanahnya Mbah Wira Bener mas Aku pertama kali liat disana Dan dikejar Sampai akhirnya pak kuswara Nolongin Gio Hujan semakin deres tuh Petir Tuar Tuar Menggelegar Di studio kayak badai Nggak lama Tiba-tiba Pintu depan Ada yang ngetok Di situ Danan langsung berdiri Dan nyamperin Itu pintu Mudah-mudahan Itu pak kuswara yang ngetok Tapi Belum sempet jalan nih Tiba-tiba Cahyo nahan Tunggu Dan tiba-tiba Di atas rumah tuh di atap Kedengeran suara gentuman Kencumang Cahyo tarik tuh si Danan kan Supaya mundur Terus dia bilang tuh Ke yang di pintu Siapa kamu Danan sama Cahyo terus ngeliat nih Dari jendela pintu Dan di situ Muncul satu sosok Kurus Kepalanya miring gini Terus dia senyum Senyum lebar banget Sampai ke kuping gitu senyumnya Dan abis itu dia ketawa-ketawa Kayak ngeledek Danan langsung baca amalan pedang di situ Bermaksud buat nyerang Itu sosok Tapi Belum selesai ini amalan dibacain Itu sosok udah ilang Abis itu Lagi-lagi Dar Dar Suara gentuman di atap itu makin kenceng Cahyo terus inisiatif keluar nih Dan meriksa kondisi di sekitaran rumah Disusul sama Danan Nah pas di luar Cahyo yang udah kesel di situ Bilang Kenapa kita bisa gak sadar Itu Banaspati Siapapun yang ngirim ini Pasti ilmunya tinggi Banaspati itu Adalah mahluk jahat Yang bentuknya bola api Biasa dipakai sama orang-orang ilmunya tinggi Buat nyerang musuhnya dengan maksud Ngebunuh Bola api itu muter-muter aja di atap rumah Bermaksud nyerang dan Robos atap rumah Kalau itu terjadi Pasti Ada yang meninggal di rumah itu Sekali lagi bola itu coba buat Boom Robos atap Tapi Itu Banaspati kayak Berbenturan gitu loh Sama energi yang ngelindungin atap itu Danan terus naik ke sekeliling kan Nyari Dari mana nih sumber energi yang nahan itu Banaspati Nah bener aja Ternyata itu adalah Pak Guswara Dia lagi duduk sila tuh begini kan Dibau hujan terus sambil baca-baca doa tuh Yang ternyata Dia itu lagi baca Amalan pelindung Cahyo Terus ngambil segegam tanah nih Seti ambil sama dia Terus dia bacain beberapa kalimat doa tuh Abis itu dia lempar itu tanah Ke kebun kosong di belakang rumah Tiba-tiba Itu Banaspati berubah jadi hitam Dan dia langsung nyamperin tuh Cepet banget ke tanah yang tadi dilempar sama Cahyo Dia Terjang tuh gak ada ampun Dan pas Banaspati hitam itu nyetuh tanah di kebun kosong itu Bum Meledak cuy Cahyo langsung bilang Udah aman Abis itu Pak Guswara ngebuka matanya Dan dia nyamperin Danan sama Cahyo Terus dia bilang Maaf Mas Danan Malam itu terlalu bahaya Kalau saya hadapi sendiri Terlalu beresiko Buat yang tinggal di rumah Enggak pak Saya yang bodoh Gak sadar ada makhluk sekuat itu yang nyerang Makasih mas Saya baru tau Ada cara kayak gitu buat hal yang Banaspati Iya pak Saya yang makasih Kalau gak ada pelindung dari Pak Guswara Mungkin Salah satu dari kita Sudah celaka Ayo masuk dulu pak Kita kenalan dalam saja Mereka terus masuk ke dalam rumah tuh kan Andukan Ganti baju segala macem Abis itu mereka lanjutin tuh obrolan Gak lama Bu Ranti dateng nih Nyungguhin teh Buat Pak Guswara Bu Ranti bilang Mas Danan Kayaknya Kondisi makin bahaya Bahaya Bu Tapi Mau gimana lagi Kalau tidak diselesaikan Korbannya bakal semakin banyak Iya mas Pokoknya Hati-hati ya Bu Saya tutup ini Tolong dikasih ke Gio Minta dia bawa ini Selama kami pergi Itu Usaka pengganti raga juga pak Bukan Cuma buat jaga-jaga saja Anak itu Pernah ketemu lelepah Bisa jadi Anak itu juga terikat takdir ini Gak lama Hujan udah mulai reda tuh Sebelum berangkat Ketempat tujuan mereka ini Mereka Seperti biasa lah Solat dulu dan segala macem Singkat cerita Berangkat lah nih Danan Cahyo Sama Pak Guswara Ke sebuah rumah Yang dikelilingin Pekarangan luas Di tempat rumah itu Udah keliatan Ukiran kayu Sama satu pajangan Yang agak unik nih Pajangan kepala kerbau Di pekarangan rumah itu Udah bau sajen Bau darah Danan pernah lewat situ Tapi Sebelumnya gak pernah Bau kayak gitu Gak lama keluar nih Dari dalam rumah Laki-laki tua Jenggotnya putih Panjang Bajunya hitam kusam Dia keluar seolah-olah Udah tau nih Kalau mereka bertiga Mau dateng Orang ini Namanya Mbah Wira Salah satu sesepuh Di kampung itu Orang ini Emang misterius banget Segala sesuatu Yang berhubungan sama dia Biasanya itu diurus Sama Kang Asep Mbah Wira bilang Ucah-ucahku Kalian gak tau Apa yang kalian hadapi Jadi pertanyaan Siapa sih Mbah Wira ini sebenarnya Kenapa kok dia bisa jadi kayak gitu Apakah bener Dia adalah penyebab Semua yang udah terjadi Di desa itu Termasuk lelepah itu Pohon beringin Dan segala macem Kita bakal ceritau di Part selanjutnya Oke sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe Sama channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita horror Dan tentunya Part selanjutnya Gua Juh Sampai jumpa di video ini